Kita lagi berada di satu deler, di deler Honda, dan ini unit terbaru dari Honda CRF, 150 cc. Banyak sekali pembaruannya, terutama di warna, tetapi untuk fitur-fitur yang lainnya tidak ada perubahan. Yuk kita lihat. Terima kali ya, kita lihat di ini nih, ini kita lihat di sini nih, untuk suspensi dia masih upset down, sama seperti dulu warnanya, cukup besar ya, karena mungkin ini untuk pegunungan, jadi sangat besar sekali dibanding dengan motor yang biasa. Untuk ban juga, dia menggunakan ban ukuran 7521, ini bannya sangat, apa ini, tonjolannya sangat besar ya, karena ini memang untuk pegunungan. Kemudian untuk rem, dia rem menggunakan cakram, cakram petal ini, ada semacam gerigis-gerigis seperti ini, jadi lebih nampak sekali, lebih, apa namanya, lebih sporty ya, karena ini menyesuaikan dengan bodi secara keseluruhan. Kemudian ini juga ada aksesoris, ada penghalang, sehingga tidak langsung nampak suspensi yang bagian bawah ini jika dari depan. Untuk sepak board, yuk kita lihat nih, untuk sepak board ini, bahannya ini cukup kuat, tapi lembek. Jadi, kalaupun dia di, apa itu, misalnya kena batu, ya mungkin akan tidak terlalu cepat pecah untuk lampu. Nah, lampunya ini, dia masih menggunakan lampu bolham, tidak LED, tetapi ini ada lampu reflektor juga di bawah, mungkin untuk lampu siang ya, atau sedikit terang, kemudian untuk lampu siang ini, dia lampunya sama, bolham, lampunya agak kecil, agak, ya karena sporty ya, menyesuaikan dengan bodinya yang kecil. Serep sendiri, saudara, serep itu ada, dulu kan ada yang 250 cc, yang lebih besar, yang pertama kali, Jadi, kalau warnanya ini ada dua sekarang, berarti ini generasi kedua untuk serep 150. Kalau sebelumnya, warnanya merah putih, sama seperti yang 250. Kemudian untuk sekarang, warna hitam, ada sedikit polet merah, kemudian warna merah juga. Sayang di sini, unitnya tidak ada. Nah, kita lihat untuk stripping juga masih sama seperti yang kemarin. Tidak ada perubahan, hanya beda warna saja. Kemudian untuk speedometer, dia sudah full panel, digital full panel. Nah, ini sudah bisa dihidupkan nih. Nah, cukup cantik, kecil, tidak nampak terlalu besar. Kemudian, agak tinggi juga. Kalau di bagian saya ini, kita lihat ininya. Digital panel meternya. Ini setangnya, setangnya biasa saja. Ada untuk, apa, ini bagian kiri ya. Untuk lampu, kemudian lampu sen, untuk klakson. Kemudian, ya sama untuk seperti motor yang lainnya. Kemudian, ada juga untuk, kalau misalnya emergensi, bisa dimatikan ini. Kemudian ini untuk starter. Kalau yang lainnya, nampaknya tidak terlalu banyak berubah untuk mesin. Nah, mesin dari Sereb ini menggunakan mesin 150 cc. Dengan, tentu akan menghasilkan tenaga cukup maksimum. Dengan bodi yang agak ramping seperti ini. Kalau kita bandingkan dengan motor-motor metik, kan motornya gemrot gitu. Walaupun 150, tetapi dengan motor untuk trail ini, untuk pegunungan ini, cukup kecil. Sehingga sangat memiliki tenaga yang kuat untuk. Sangat kecil ya, ininya. Joknya, terbuat dari sintetik, bukan kulit. Kemudian, cover muffler-nya, dia warna krom. Sama seperti yang kemarin. Dan untuk bagian suspensi. Suspensi ini warna merah, jadi sangat mencolok dengan warna di sekelilingnya yang hitam-hitam. Kemudian, untuk pijakan, dia sudah menggunakan aluminium. Sangat sporty ya. Sama, untuk bagian depan juga dengan aluminium. Oh iya, untuk bagian roda belakang ini, bedanya. Kalau roda yang kemarin, pelknya putih. Aluminium seperti ini, tapi sekarang dikoles hitam. Untuk ban, cukup tebal ya. Gede banget nih, itu bannya. Jadi, sangat cocok lah untuk ke pegunungan misalnya. Kemudian, untuk krem, dia menggunakan rem dari Nissin ini. Nissin itu seperti nama itu ya. Nama makanan gitu. Nissin, kemudian untuk kremnya cakram dengan motif seperti ini. Terlihat, nampak seperti ya. Nah, untuk bagian belakangnya. Nah, bagian belakangnya nampak ramping. Ini, kita lihat. Nampak ramping dan ini tidak LED juga. Artinya, lampunya bolham juga. Baik itu untuk lampu utama belakang maupun untuk utama lampu send. CRF 150L 2019 ini dibanderol sekitar 33 juta rupiah. Mengalami kenaikan dari CRF 2018 sebesar 200 ribu rupiah lebih. Yakni dari 32 juta 800 ribu rupiah. Sekian dari saya. Jumpa lagi di video berikutnya di channel AutoClic. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!